Toyota akan buat mobil listrik 50% lebih murah Toyota Motor Corporation menyatakan akan terus mengembangkan kendaraan dan baterai secara terintegrasi dengan tujuan membuat kendaraan listrik lebih terjangkau, menargetkan 50% lebih murah dibanding sekarang. Oleh karena itu, Toyota akan menginvestasikan total 1,5 triliun yen atau sekitar 192,8 triliun rupiah untuk penelitian dan pengembangan kendaraan listrik berikut baterainya yang lebih ekonomis untuk mendorong semakin populernya kendaraan listrik berbasis baterai BEV. Dalam pengembangan, kami akan bertujuan untuk mencapai biaya perkendaraan sebesar 50% atau kurang dari sekarang melalui pengembangan kendaraan dan baterai yang terintegrasi, Kata Chief Technology Officer Toyota, Masahiko Maeda, dalam pernyataan resmi, dikutip ragu. Misalnya, kata Maeda, Toyota akan membuat baterai di atas 180 gigawatt jam gigawatt hour, yang sedang dipertimbangkan dan akan menyiapkan baterai 200 gigawatt jam atau lebih jika penyebaran BEV lebih cepat dari yang diharapkan. Dalam perjalanan menuju tujuannya itu, Toyota ingin mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, situasi energi dan infrastruktur di setiap wilayah, serta persyaratan kepekaan dan kenyamanan pelanggan, akan terus berubah. Toyota telah memproduksi baterai di dalam grup Toyota sejak 1997 yang dipergunakan pada kendaraan listrik hybrid HEV, melalui peluncuran Prius generasi pertama. Toyota juga telah memperkenalkan kendaraan plug-in hybrid PEP, fuel cell electric vehicle FCEV, dan baterai electric vehicle BEV, sekaligus meningkatkan performa. Di antaranya, penjualan kumulatif HEV kami kini telah mencapai sebanyak 18,1 juta unit, kata Maeda. Maeda mengungkapkan bahwa efek pengurangan emisi CO2 dari 3 HEV setara dengan efek pengurangan 1 BEV, dan 18,1 juta HEV yang terjual hingga saat ini setara dengan efek pengurangan CO2 sekitar 5,5 juta BEV ke pasar. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa baterai yang dibutuhkan untuk 260 ribu BEV telah digunakan untuk mencapai efek pengurangan emisi CO2 sebesar 5,5 juta BEV. Toyota, lanjut Maeda, juga bertujuan untuk mengkomersialkan baterai all solid steel. Sejauh ini Toyota telah mengembangkan 3 jenis baterai. Dan pada paruh kedua tahun 2020-an, kami berharap dapat meningkatkan karakteristik masing-masing jenis sehingga kami dapat menyediakan baterai yang dapat digunakan dengan tenang. Toyota memang sedang mengembangkan baterai solid steel untuk melihat apakah perusahaan dapat menghadirkan output tinggi, jangkauan jelajah yang jauh, dan waktu pengisian yang lebih singkat. Pada bulan Juni tahun lalu, Toyota membangun kendaraan yang dilengkapi dengan baterai solid steel, melakukan uji coba di jalur uji, dan memperoleh data mengemudi. Baterai all solid steel diharapkan memiliki output yang lebih tinggi karena pergerakan ion yang cepat di dalamnya. Oleh karena itu, kami ingin memanfaatkan sifat menguntungkan dari baterai solid steel dengan juga menggunakannya dalam HEV, katanya. Dengan ekspansi kendaraan listrik yang cepat, Toyota bekerja untuk membangun sistem fleksibel yang dapat secara stabil memasok volume baterai yang dibutuhkan pada waktu yang diperlukan sambil memenuhi kebutuhan berbagai pelanggan di setiap wilayah di seluruh dunia. Demikian sekilas info dari kami, seputar mobil listrik. Semoga bermanfaat. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!